Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video nge-mod gitu ya Gak tau juga sih, nge-mod vlog atau apapun itu atau mungkin ya terserah gitu ya nanti videonya bakal jadi kayak gimana Dan intinya di video kali ini saya ingin menunjukkan gitu ya bahwa laptop saya ini sudah mengganti gitu ya Yang Thermapad ini gitu ya Thermapad Saya ganti di kapasitornya atau tantalumnya itu dengan tembaga ya Dan ada yang bilang sih bahwa bakal jadi lebih bagus gitu ya kalau diganti dengan tembaga Cuman saya gak tau juga sih mungkin nanti saya akan coba juga gitu ya hasilnya kayak gimana dan perubahannya kayak gimana Dan kalau setau saya untuk yang silikon gini gak tau sih konduktivitasnya berapa cuman kalau untuk tembaga ini 400 Dan kalau kalian tau juga liquid metal itu walaupun liquid metal ya liquid metal aja cuman sekitar 73 atau 78 gitu Ini tembaga sampai 400 gitu dan ya berarti saya akan pakai tembaga aja gitu ya untuk mengganti Thermapadnya Dan apakah gak apa atau enggak gak tau juga nanti saya akan cobain ya dan ya ini hanya sebagai ini aja sih percobaan doang Nanti gak apa atau enggak gitu ya ke game saya nyobain juga untuk render untuk benchmark dan sebagainya Dan ya tungguin aja hasilnya di channel ini ya dan ya intinya di video ini saya cuman kasih tau doang sih ya tembaga gitu ya tembaga yang saya pakai Jadi ini tembaga yang saya pakai ini adalah 100% murni gitu ya jadi kalian kalau beli gitu ya di Tokopedia saya beli di Tokopedia Kalian tanya aja ini 100% tembaga murni atau enggak dan untuk ukurannya disini saya motong sendiri ya motong sendiri pakai grinder Atau mungkin grinder gitu ya dan disini walaupun ukurannya gak pas jadi saya harus amplas gunting ya walaupun gak bisa digunting langsung Karena ini adalah tebelnya itu 1mm jadi gak kuat gitu gunting saya mungkin kalau kalian tahu cara potongnya ya bisa komen di bawah Tapi saya lebih enak pakai grinder sih atau mungkin grinder gitu Cuman ya yaudahlah gitu orangnya sudah terpotong juga dan setiap ukurannya beda-beda gitu ya Dan mungkin kalau kalian mau beli kalian coba aja tanya gitu ke penjualnya bisa bikin ukuran custom atau enggak Dan tinggal kalian ukur beli berapa gitu ya dan ya nanti tinggal pasangin dan disini saya mau pasang liquid metal dulu ya Liquid metal nanti saya akan pasang heatsinknya gitu ya dan kita akan benchmark nanti ya di mungkin 4 hari ke depan gak tahu ya Dan ya bye-bye thanks for watching bye-bye Sub indo by broth3rmax